Intro Wanita sholah itu menjaga diri Menjaga kehormatannya Tidak ikhtilat baik di dunia maya Apalagi di dunia nyata Suami berkata Dek, selama abang pergi Tidak boleh seorang lelaki pun yang tidak abang kenal Dari keluarga kita yang boleh masuk Apalagi laki-laki asing Siap bang, ketika dia pergi Betul-betul dia komitmen, siapapun Walaupun kawan sekelasnya dulu waktu SMA Tidak diizinkan masuk, maaf ya Suamiku sedang tidak ada Ntar kalau suamiku datang Silahkan berkunjunglah ke rumah Dia tidak akan buat janjian di mal Dia tidak akan buat janjian di mana Ntar ya kita ketemu di mal ya Kangen deh ketemu sama kamu Ini laki orang Atau bisa jadi duda orang lain Nah Bapak Ibu kami muliakan wanita soleh Tidak seperti itu Wanita soleh dia jaga dirinya Oke yang keempat Terakhir kata Nabi Dia menjaga rumah suaminya Harta suaminya Dan anak-anak suaminya Unik hadis ini Emangnya anak suami bukan anak dia Bisa jadi dia nikah dengan duda yang dah punya anak Ya kan Atau bisa jadi suaminya poligami Anak-anak suami itu kan Harusnya dia masuk dalam ini Walaupun itu anak suami dari istri yang lain Ini kan anak suami Wanita soleh itu cirinya adalah Dia mencintai anak suami Walaupun dari istri yang lain Dari ibu yang lain Seperti dia mencintai suaminya Dia menjaga anak-anak suaminya Seperti dia menjaga anak kandungnya dari rahimnya sendiri Ini wanita soleh Ini wanita soleh Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang sudah duda Sudah punya anak-anak dua tiga Jangan sampai kayak lagu unyil pak Ibu tiri Hanya cinta Pada ayahku saja Ya kan Bila ayah di sisiku Aku dipuja dan dimanja Bila ayah sudah pergi Aku dinista dan dianiaya Waduh saya ingat betul nih lagu Kenapa saya ingat Waktu kecil Ibunda tercinta kami Umi kami yang kami sayangi meninggal dunia Saya kelas 1 SD baru Adik saya Zailani Al-Muhda Nurhayani Nurhayati Ada tiga orang adik saya Kecil-kecil Umi meninggal tahun 82 Abu ya saya cukup gagah orangnya Ya Banyak janda-janda yang mau untuk menjadi istrinya Kenapa pak Memang gagah ayah saya pak Lihat aja anaknya Ada penurunan sikit pak Ayah selalu bertanya pada kami Nak Mau gak kalian punya ibu yang baru Kami serentak menjawab Gak mau Kenapa Waktu itu sedang santernya dimana-mana lagu unyil ibu tiri Dan ada drama Ibu tiri di radio-radio Se-Indonesial itu pak Membuat kami ketakutan punya ibu tiri Nah seharusnya ibu tiri yang beriman Gak kayak gitu Justru ketika dia tahu ini anak Sudah meninggal ibunya Dia akan peluk anak itu dengan cinta Dengan kasih sayang Walaupun ini anak bukan dari rahimnya Tapi kan ini anak suaminya Jadi besok-besok ini yang berminat dengan para duda Dan duda itu sudah terlanjur punya anak kecil-kecil Sayangnya mereka Seperti mereka Anak ibu sendiri Kalau gak siap kayak gitu Jangan nikah sama duda yang punya anak Setuju bu Ibu kan udah punya suami semua Jadi buat apa ibu setuju Ini curiga loh kita pak Empat Jadi yang empat ini kata Rasulullah Kalau yang empat ini Kamu buat Dalam kehidupan rumah tanggamu Maka suamimu yang di luar sana Dia Jumat Pahala Jumatnya semua ngalir ke kamu Tanpa kamu yang melakukan Tetapi Sebanyak yang suami kamu dapatkan Kamu dapatkan semuanya Allahu Akbar Suami kamu menyelenggarakan jenazah Pahala-pahala yang didapatkan suami kamu Dalam penyelenggaraan jenazah Kamu dikopipastikan pahalanya oleh Allah Dikasih kepada kamu Sebanyak yang suami kamu dapatkan Allahu Akbar Suami kamu pergi berda'wah Suami kamu pergi berjihad Atau suami kamu melakukan apapun Yang pahalanya besar di sisi Allah Kamu dapatkan pahalanya Sebanyak yang suami kamu dapatkan Keren Ini keren dalam Islam Ya Bu Bisa gak kira-kira yang empat ini ibu buat Kok pada diem Meragukan kemampuan diri bu Padahal biasa-biasa aja Ya Bu Saya ulang tanya bu Mau masuk surga Tuh giliran ditanya Mau masuk surga Mau Pasti tanya Ini loh caranya Bisa bu Bisa Cuma lima orang yang jawab Pada mana yang lain nih Ini rame kayaknya Berapa ratus nih Masya Allah Baik Saya bacakan sebuah hadis Sahih Bukhari Dan Imam Muslim Berikut ini Ini kestimewan ibu ibu Bu Dengarkan Apa kata Rasulullah Nanti pada hari kiamat Ada komunitas wanita Wanita dunia Yang didahulukan masuk ke dalam surga Daripada wanita yang manapun Dan bahkan mengalahkan juga kaum laki-laki Dibukakan untuknya pintu-pintu surga Lalu dikatakan kepadanya Wahai kaum wanita Masukilah surgaku Dari arah pintu mana saja Yang kamu pengen masuki Ada berapa pintu surga banyaknya Barakallah fikir Memang ada delapan pintu surga Satu pintu surga itu Lebarnya Besarnya Dari tiang ke tiang Satu pintu surga Kata Rasulullah Menempuh perjalanan Lima ratus tahun perjalanan Busarnya Satu gerbang pintu surga Dan itu ada delapan Lah ibu dipanggil Wanita-wanita yang memenuhi syarat Ini, ini, ini Maju ke depan Silahkan masuk ke dalam surga Dari pintu mana kalian mau masuk Tafadol Siapakah tipe wanita ini Kalau tadi tentang pahala ya Kalau ini tentang Kalau tadi pahala berkaitan dengan Kehidupan rumah tangganya Kalau ini Kata Rasulullah pertama Wanita yang senantiasa Menjaga Solat lima waktunya On time Solat lima waktu Dia jaga On time Yang pertama Apa itu on time Pak Ustadz Pakai bahasa kita ajalah On time Orang azan Dia menghentikan semua aktivitasnya Dia berwuduk Bersih-bersih sebaik-baiknya Membentangkan sajadah Ke arah Qiblat Dan dia mulai Solat sunat qabliyah Kemudian dia Solat wajib Pada waktu itu juga Kalau zuhur empat rakaat Asar empat rakaat Maghrib tiga rakaat Isya empat rakaat Subuh dua rakaat Jadi on time Kemudian setelah itu Dia laksanakan Solat sunat ba'diyah Lalu dia berdikir Lalu dia solat sunat ba'diyah Lalu dia berdoa Ini wanitanya Yang pertama Yang dipanggil duluan Masuk surga Silahkan masuk dari pintu Manapun dia mau Dia jaga solat lima waktu Selain ketika dia sedang Haid dan nifas Kalau sedang haid Nifas junub Maka dia tunggu Dia suci dulu Baru dia jaga lagi Solatnya secara rutin Yang pertama On time ya Jangan in time Ini ada perbedaan loh Antara on time Dengan in time Apa bedanya kira-kira ibu Apa bedanya On time dengan in time Ustaz pakai bahasa kita aja Ustaz In time adalah Melaksanakan solat Masih di waktunya Tapi udah di ujung-ujung Ala zuhur panjang waktunya Sampai asar kok waktunya Lalu kira-kira setengah jam mau asar Seper empat jam mau asar Baru uduk Baru solat zuhur Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Solatnya sah gak Sah Tapi itu solat orang kaya apa Nabi mengatakan Afwan ya Nabi mengatakan Tilka solatul munafik Itu gaya solatnya orang munafik Menyengaja dia Menunda-nunda waktu solat Dari waktu yang tepat Sehingga dia buat molor Sampai ke dekat waktu solat yang lain Wanita laki-laki Sama apa Wanita laki-laki yang kayak gini Gaya solatnya Itu solatnya orang munafik Kata Nabi Jangan buat macam gini Bapak ibu Jangan buat In on time adalah Hayya ala sholat Saat mendengarkan Hayya ala sholat Dia pun stop aktivitasnya Ya Bahkan Kalau level para sahabat Ibarat kita Dengar ngaji aja di masjid Dia sudah Berhenti dari segala aktivitasnya Dan dia bergerak Menuju ke arah masjid Oke Yang kedua Kata Rasulullah Wasomad syahraha Wanita ini Menjaga puasa Ramadannya Full Puasa Ramadan full Tiap tahun Puasa Ramadan full Ustaz Nggak mungkin Ustaz Nggak mungkin gimana Dalam satu bulan itu Kami kan ada headnya Dan diantara kami Ada yang Produktivitasnya masih tinggi Sehingga hamil Menyusukan Melahirkan Hamil Melahirkan Menyusukan Hamil Melahirkan Menyusukan Masya Allah Produktivitasnya Masya Allah Macam saya bu Istri saya ini Masya Allah Keren bu Ibu tahu Istri saya ini Kata anak saya Imam Muhammad Imam yang nomor 2 Mama katanya Kalau papa hobinya ceramah Kalau abang Umar Hobinya Menggambar Waktu itu abang Umar ini masih kecil Kalau papa hobinya ceramah Bang Umar hobinya Menggambar Kalau mama hobinya Menggambar Jadi produktif Memang ya Habis melahirkan Menyusukan Baru 10 bulan Hamil lagi Ya bu ya Ibu tahu Anak saya berapa sekarang Ini yang rajin Dengarkan youtube Tahu nih Anak saya Alhamdulillah Baru 15 Baru Cita-cita saya Sebelum menikah dulu Anak saya itu Kalau bisa 25 orang Sekarang yang ada ini 8 laki-laki 7 wanita Kaget ya Gak apa-apa Bilang Alhamdulillah Ini tanda rezeki muda Nah ini kalau wanita Produknya macam ini Gimana Puasanya susah Puasanya Susah Kan ada wanita Yang sedang hamil Dia gak bisa Puasa Ada wanita Yang sedang menyusui Dia gak sanggup Puasa Ya kan Hah Bagaimana ustaz Apalagi ada height Tiap bulan itu ada height Yang 3 hari Yang 4 hari Yang 1 minggu Yang paling banyak itu 2 minggu Gimana ustaz Gak apa-apa Ketika dia sedang ada halangan Di luar Ramadan Ganti Kalau gak ganti Bayar fidyah Pokoknya 1 Ramadan Setiap 1 tahun Dia tunaikan Sesuai dengan Panduan syariah Sesuai dengan sunnah Rasulullah Ini yang kedua Wanita yang menjaga Puasa Ramadannya Selama 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 1 bulan full Setiap tahun Yang ketiga Ibu masih banyak utang Puasa-puasa Ramadan Masih banyak utang Alah Banyak komunitas punya kasus Diutang Ramadan ini Ya kan Masih ada yang berutang Sekian hari lagi Masih ada yang berutang Sekian bulan lagi Apalagi masa lalu Masa-masa jahiliah Banyak puasa Ramadan Yang gak dikerjakan Gimana caranya itu Kami diperintahkan Mengkodok Mengganti Puasa Tapi kami Tidak diperintahkan Mengganti sholat Kita masa jahiliah-jahiliah Dulu banyak sholat-sholat tinggal Sekarang dah tobat nasuhah Bagaimana sholat-sholat Yang dulu ditinggal Kita tidak diperintahkan Untuk menggantinya Tapi puasa Kita diperintahkan Untuk menggantinya Hitung Waduh susahnya menghitung Sesanggupnya Seberapa sanggupnya Dicicil Utang kalau dicicil Insya Allah Namanya utang Dicicil Dalam sebulan Bisa nyicilnya Seminggu Umpamanya Sehari puasa Dalam seminggu Sehari puasa Dalam seminggu Empat hari Dicicil Terus insya Allah Kebayar Tapi kalau sholat Gak ada Kata Sheikh Islam Ibn Uytemiah Mengganti sholat-sholat Wajib Yang dulu ditinggalkan Di masa jahiliah Cukup dengan Memperbanyak sholat-sholat sunat Ya Sholat tahajud Sholat duha Sholat Tahitul masjid Sholat apa Pokoknya sholat-sholat sunat Diperbanyak Mengerjakannya Gitu cara Gitu cara nutupin Tinggalnya sholat-sholat Wajib kita dulu Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga dari apa Bu Yang ketiga dari apa Fokus Bu Fokus Yang ketiga dari apa Yang ketiga dari syarat Wanita masuk surga duluan Dan dipersilahkan Masuk dari pintu mana saja Kan gitu kan Yang ketiganya adalah Nah masuk lagi Dengan tema Mula-mula tadi Wanita-wanita yang masih Bersuami Lalu dia Taat pada Suaminya Ini yang mumpung Masih punya suami Mumpung yang masih Punya suami Ketahuilah Pembahasan kita Besok Ibu-ibu hadir gak Besok InsyaAllah hadir Ketahuilah Ibu Kaum laki-laki ini Sebentar lagi Dengan izin Allah Akan berpindah Dari kehidupan Bersama ibu Di dunia ini Ke alam barzah Kaum lelaki Di muka bumi ini Akan cepat Allah panggil Secara massal Akan banyak Agenda-agenda besar Terjadi di akhir zaman Yang banyak Menjadikan kaum lelaki Adalah Korban-korban Paling di depan Sehingga Kata Rasulullah Nanti Perbandingan laki-laki Dengan wanita Satu berbanding lima puluh Menjelang kiamat terjadi Mumpung Ibu sedang berhadapan Dengan ustaz Yang selama ini Dikasih gelar Entah oleh siapa Tapi sudah menyebar Kemana-mana Ustaz Akhir zaman Nah saya sampaikan Kepada ibu-ibu semua Ibu yang punya suami Ketahuilah Suami ibu InsyaAllah Tidak lama lagi Mungkin Akan menjadi Penghuni Alam barzah Mumpung Mumpung masih hidup Bersama mereka Dengan sekarang Maksimalkanlah Bu Taati mereka Mereka itu Pintu gerbang Surga ibu Allah Rasulnya Orang tua Ini sebelum bersuami Ketika sudah bersuami Allah Rasulnya Suami Orang tua Coba lihat Suami menduduki Posisi orang Tua Ketika ibu sudah bersuami Taati dia Yang keempat Wahasunat Farjaha Wanita yang Layak duluan Masuk surga Dan dipersilahkan Dari pintu mana saja Wanita Yang menjaga Kemaluannya Dari zina Dia tidak akan Pernah Melakukannya Atau dari pintu-pintu Zina pun Dia tidak akan Mau melakukannya Hamba-hamba Allah Yang kami muliakan Selesai Sampai disini Sudah cukup bu? Belum Ibu mau siap-siap Berbuka Ini kan hari Senin kan Bisa jadi Ibu mau siapkan Bukaan untuk suami Oh ini tasoleha Mantap Baik Saya juga tidak akan Menyita banyak Waktu ibu-ibu Cuma Tadi saya katakan kan Ada Yang perlu Saya berikan Kabar gembira Buat ibu-ibu Ini kabar gembiranya nih Sebenarnya Ibu-ibu punya peluang Dapat pahala lebih besar Daripada kami Ibu bisa melahirkan Kami tidak bisa Ibu bisa mengandung Kami tidak bisa Pahalanya ibu tahu Hamil itu Pahalanya ibu tahu Bu Oh ibu Oh ibu Pahala hamil itu Ibu tahu gak Pahala melahirkan Ibu tahu Pahala menyusui Ibu tahu Kalau ibu sudah tahu Ya sudah Sudah selesai Ngajinya Rasulullah s.a.w. bersabda Seorang mujahid Yang berjihad Di bidang tempur Dengan seorang wanita Yang menahan Dan menanggung Beratnya Beban hamil Kemudian Berjuang Untuk melahirkan Anak Yang dia Yang dia Kandung Kemudian Dia menyusukan Anak itu Sampai dia sapih Nilainya Sama Dengan seorang Mujahid Allah Hanya ibu Yang dapat anugerah ini Kami gak bisa Kami gak bisa Karena Rizkinya Fitrahnya Disediakan oleh Allah Untuk ibu Pahala jihad Tadi ibu sudah tahu kan Dan itu bisa ibu dapatkan Dengan cara Hamil Melahirkan Susui anak Hamil Melahirkan Susui anak Jangan anak Disusui oleh kerbau Oleh sapi Biar anak kita Kita nyusui Hamil Kemudian Ibu melahirkan Antara Hidup dengan mati Seterusnya Makanya Wadid-wadid Produktif Beruntung lah Berarti usianya Hari demi hari Dia lalui Seolah-olah Pahala yang mengalir Kepadanya Pahala jihad Saya udah ngerasa Anak saya kan Kecil-kecil Ya bu Jadi ketika Istri melahirkannya Saya lihat Perjuangan dia Melahirkan Masya Allah Kemudian Dia menyusukan Tidurnya kurang Rasa Nyamannya Kurang Eh-eh Anaknya Dia yang urus Pakain kotor Anaknya Dia yang urus Datang suami Ngurus suami Pula lagi Luar biasa Perjuangan seorang Ibu Jadi wajar Kalau saya Ibu diberikan Posisi Tiga kali lipat Daripada Bapak-bapak Untuk disantuni Untuk dimuliakan Oleh anak Kemudian Ibu-ibu yang kami Muliakan Pahala yang berlipat-lipat Berlapis-lapis Begini Tidak akan bisa Didapat oleh laki-laki Manapun di muka bumi Inilah yang kami Jelaskan Ini yang kami Irikan kepada Ibu-ibu Maka bu Bisikkan pada suaminya Mas Tambah anak Yuk Gitu Jangan dibalik Mas cukup Mas Dua aja cukup Laki wanita Kan sama aja Masya Allah Bu Tidak Ajak suami Mas Masalah rezeki Anak Allah yang tanggung Masalah pendidikan Anak Kita bersama-sama Berjuang mendidiknya Bareng mas Ya Ajak suami Karena pahalanya besar Buat ibu loh bu Pahalanya besar Buat Ibu Oke Gimana pak Saya udah motivasi Ibu-ibu ini Wanita terbaik Kata Rasulullah Adalah wanita Yang penuh Kasih sayang Dan banyak Melahirkan anak Siapa yang anaknya Udah di atas Empat orang Siapa yang anaknya Udah di atas Empat orang Ini calon-calon wanita Yang dicintai Rasulullah Nanti insya Allah Siapa yang anaknya Sudah Tujuh orang Allah Semoga Allah Mencintai ibu Semoga Allah Memuliakan ibu Ya Siapa yang anak perempuannya Udah tiga orang Anak perempuannya Udah tiga orang Cetak menjadi mereka Jadi wanita soleh Ibu dijamin masuk surga Cetak anak-anak ibu Yang wanita tadi Tiga orang itu Jadi wanita soleh Lalu bersuamikan Laki-laki soleh Ibu dijamin menjadi Ahli surga Allahu Akbar Yang baru punya anak Empat laki-laki Dua wanita Tambah lagi Supaya dapat Satu lagi wanita Semangat Rezeki anak Gimana Allah yang jamin Ini harus ada iman Ingat pahala besarnya loh Di belakang itu Pulang pengajian ini Suami di rumah Pada gempar Gila Istriku pulang Dari dengar pengajian Sore ini Minta tambah anak Berarti pengajian saya Sukses Toh yang ngomong Sudah buktiin langsung Baik Bapak ibu yang kami muliakan Sekarang Tapi kenapa Pada kenyataannya Waktu isra' dan Mi'raj Nabi s.a.w. berkata Mayuritas penghuni neraka Yang aku saksikan Dari kalangan Umatku Adalah Kaum wanita Apakah wanita Wanita banyak yang Kafir kepada Allah Apakah mereka Banyak yang Tidak suka beramal Salih Ya Rasulullah Jawaban Nabi Balyukmin Nabilah Justru mereka Adalah wanita Yang punya Iman kepada Allah Mereka punya Amal Penyebab Terbesar Mereka Banyak Di dalam neraka Yakfurnal Ashir Mereka banyak Kafir pada suami Maka bertanya lagi Sahabiat ini Ya Rasulullah Kaifah Yakfurnal Ashir Bagaimana Cara suami Bisa di kafiri Oleh para istri Kata Kata Rasulullah Mereka Tidak taat Dengan suaminya Dan apabila Suaminya Berbuat baik Kepadanya Selama Berbau Selama Berumah tangga Dengan suaminya Suaminya Baik Ya Baik Baik Memberi Baik Kemudian Sang istri Menemukan Pada suaminya Atau Suaminya Melakukan Sesuatu Yang istri itu Sangat tidak sukai Langsung Dia lupakan Semua kebaikan Suami Langsung Dia tidak Anggap lagi Dan tidak Berharga Suami di matanya Langsung Dia melawan Pada suaminya Yakfurnal Ashir Dan dia berkata Mara'itu Fika khairan Kamu laki-laki Jelek Kamu laki-laki Jahat Kamu gak ada Baiknya Ini channel-channel Wanita Suali neraka Udah baik Suaminya Baik Baik Ternyata Suaminya Melakukan Satu dua Atau kesalahan Yang menurutnya Gak bisa dimaafkan Kemudian Dia lupakan Semua kebaikan Dia katakan Suaminya Jahat Dia lupakan Semua kebaikan Bahkan Dia minta Cerai Dia lupakan Semua kebaikannya Dan dia berkata Kamu gak ada Kebaikan sedikitpun Ini wanita Wanita yang akan Menjadi penghuni Neraka Maazhan Allah Saya mungkin Sekali ini aja Kemari Walaupun pahit Ketelan oleh ibu Kalimat-kalimat terakhir ini Mudah-mudahan ini Jadi obat yang paling manjur Agar ibu Jadilah wanita Solehah Luar dalam Jadilah ibu Ratu-ratu Bidadari surga Yang gak mampir Walaupun cuma Sehari di neraka Amin Caranya yang paling terbesar Adalah setelah Mentaati Allah Rasulnya Maksimalkan ibu Dengan suami ibu Wanita akhir zaman Seberat apapun Beban dan tantangan Tetap rumah tanggalnya Tempat ibadah terbesarnya Dan pada suaminya Ada di urutan pertama Saya tadi sudah di Bukan SMS ini Dikirimin surat kilat Dari 10 menit yang lalu Afwan Ustadz Waktu sisa 5 menit lagi Berarti sudah lewat 5 menit sekarang Ya Baik Cukup bu Tuh Gimana Tapi ibu kan wanita soleh Mau menyiapkan perbukaan Buat untuk suami Dan anak-anak kan Nah udah jangan lama-lama Pulang cepat Wanita soleh Baik insyaallah Kita akan bertemu kembali Besok Pada Jam berapa Jam Jam 8 Jam 8 Kajian kita spesial Tentang kita berada Di akhir zaman Insyaallah ini akan menguatkan iman Pasti dengan izin Allah Ini akan menjadikan Iman Bapak Ibu Makin terdongkrak Naib Mari kita tutup dengan istighfar Dan doa Kaparatul Majlis Astaghfirullah 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 Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton